Intro Marah itu dari syaitan Sehingga bagi Nabi kalau ada seorang itu marah Tidaknya dia ngambil air wudu Sebab marah itu dari syaitan Syaitan dari api, api akan redam Akan padam dengan wudu Maka ngambillah air wudu Dan diajarkan oleh bagi Nabi juga dalam hadis mengatakan Dan usir itu syaitan yang menjadikan Memicu yang memanjadikan dirumarah Baca a'udhu billahi minas syaitanur rajim Maka ini adalah sarana menghilangkan marah Yang diajarkan bagi Nabi Kita baca a'udhu billahi minas syaitanur rajim Kita mengambil air wudu Ini adalah dengan lesan kita Dengan lesan mengucapkan A'udhu billahi minas syaitanur rajim Mengusir syaitan yang menjadikan kita emosi dan marah Ada cara Perilaku Maka jika kita berdiri Maka duduklah Lakukan Ikuti apa yang dilakukan Nabi Maka akan reda itu Namanya marah Dan memang semua dari kita pernah marah Cuma kehebatan kita yaitu tadi Tidak menindaklanjuti Amarah menjadi satu perilaku yang Merusak Merugikan orang lain Maka dari itu Kalau orang diuji dengan sifat marah Pemarah Pemarah Berarti dia perjuangannya besar Untuk tidak melakukan sesuatu yang negatif Berarti pahalanya gede banget Dikit-dikit marah Dia harus nahan Apalagi dia ngomong Setiap saya marah pada seseorang Pasti tak kasih satu juta dia Berapa? Sehari tiga kali marah Tiga juta keluar Dia memerangi Kalau tidak dia Seratus ribu deh Pokoknya ngasih hadiah Dan hendaknya kita semacam itu Itu yang dikatakan Jihad Dunnafsi Memerangi Hawa nafsu Dan hebat Ada tantangan Bagaimana Anda tidak senang Kepada seseorang Tapi perilaku Anda seperti Waliyun hamim Seperti sahabat karib Yang sangat dekat Yang sangat mencintai Dan itu kan pendidikan Dari Al-Quran Itu hebat Kalau Anda baik-baik Sama orang yang Anda cintai Itu tidak biasa Enteng Bukan sebuah perjuangan Akan tapi Jika Anda baik Kepada orang Yang Anda kesel Kepada dia Perlu perjuangan Naik pangkat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya